Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak menolak jenazah pasien COVID-19, justru di Desa Banjaranyar, Banyumas, Jawa Tengah, membuka pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi menjunjung rasa kemanusiaan dan memupuk rasa sosial. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak menolak jenazah pasien COVID-19, justru di Desa Banjaranyar, Banyumas, Jawa Tengah, membuka pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19. Kepala Desa Banjaranyar, Karseno, menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan demi rasa kemanusiaan dan mengingat bahwa itu nanti urusannya dengan Tuhan. Mereka adalah manusia yang sudah tidak bernyawa dan sudah tugas kita sesama makhluk sosial untuk membantu menguburkan jenazah secara layak. Di Desa Banjaranyar terdapat 2 hektare tanah pemakaman yang masih cukup luas menampung jenazah COVID-19. Untuk jenazah COVID-19, baru disediakan setengah hektare dan rencana dikhususkan untuk jenazah COVID-19 dari Banyumas. Jikapun ada jenazah dari luar Banyumas juga akan diterimanya. Dengan ini kan berbicara masalah jenazah COVID-19. Itu karena rasa kemanusiaan. Bukan kita mencari sensasi, bukan kita penkira. Tapi demi Allah dan Rasulullah, karena rasa kemanusiaan, seandainya itu menimpa pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, juga kepada warga saya. Betapa pedihnya, ya kan, kita masalah jasad itu sudah mati. Ustaznya sama yang di atas. Jadi kita sebagai tempat, beragama itu wajib menghubungkan jenazah. Tanah seluas setengah hektare tersebut sebelumnya sudah dikoordinasikan kepada warga desa dan mereka menyepakatinya. Tidak hanya warga, melayankan kesepakatan tersebut juga sudah disepakati tokoh pemuda, tokoh agama, pemuda Pancasila. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satoli TV, Mewartakan.